Anda menyaksikan jurnal terkini pukul 15, saya Indri Soekardi. Ketua KPK Abraham Samad membantah jika KPK takut memanggil IBAS. Menurut Samad, siapapun tanpa terkecuali dapat dimintai keterangan oleh KPK jika ditemukan alat buktinya. Nama Edi Baskoro, IBAS Putra Bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, kerap disebut-sebut terlibat kasus korupsi. Kedati demikian, IBAS tidak pernah dimintai keterangan oleh KPK. KPK dinilai ciut bila berhadapan dengan CKS. Namun, Ketua KPK Abraham Samad membantah bila KPK takut. Menurutnya, ada alasan lain mengapa IBAS tidak dipanggil KPK. Di antaranya, banyak saksi-saksi yang belum diperiksa dan tidak adanya nama IBAS dalam PAP. Sebelumnya, nama IBAS disebut Wakil Direktur Keuangan Permai Group, Yulianis. Menurut Yulianis, ada catatan Keuangan Grup Permai yang menyebutkan aliran dana 200 ribu dolar Amerika Serikat ke IBAS. Dana tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat 2010. Selain kasus Ambalang, nama IBAS juga kembali disebut ketika dikaitkan dengan kasus SKK Mikas. Hanya takut sama yang di atas ya. Kamu kan lihat saja sendiri. Gak usah lagi kita ngomong-ngomong begitu kan. Mbak IBAS takut gak apa-apa? Jadi begini, ini yang saya ingin jelaskan ya dan tegaskan. Siapapun orangnya ya, kalau alat bukti ditemui, siapapun dia ya, itu akan tidak ada halangan bagi KPK. Loh bagaimana mau dipanggil? Kan belum ada di dalam BAP, makanya itu nanti kita mau periksa siapa tuh, saksi-saksi lain agar supaya bisa menerangkan. Masa orang gak ada di BAP terus kamu periksa? Seperti begini loh, aku panggil kamu langsung periksakan. Sino-sino gak? Sino-sino.